baru saja berhenti hujan di KKN ini saya rasa ini masa yang paling perfect mau tes set up baru balik lagi disini ini section yang saya favorite section saya potong dia punya thread tidak seperti yang original dia punya thread pattern quite close di sebelah depan saya potong dia punya thread bagi dia lebih nobi dia clean up itu lumpur tanah-tanah lebih bagus dan hopefully dia grab itu ground lebih cantik lah during climbing selain dari pada ini tire modification saya ada letak brush weight di depan letak satu brush weight and then dia punya weight distribution saya rasa lebih kurang dalam 75% di depan ringan sudah di belakang hopefully dia beli climb lagi bagus lah tapi orang bilang kalau kau buat begitu dia punya kalau downhill dia bersama kontrol kita tengok apa macam nanti untung once kepala dia turun boleh ni ya dia sudah oras so boleh nampak dari sini itu dirt banyak melekat di sebelah tayar belakang tidak banyak melekat di sebelah tayar depan which means itu self-cleaning profile untuk itu thread yang baru modified baguslah sebab kita mau itu tayar kalau boleh dia sentiasa membersihkan dia punya dia punya thread supaya dia boleh grip it to ground kalau banyak tanah melekat meaning itu tayar jadi donat sudah lah so tidak grip oke kita teruskan coba naik yes dapat hok dulu oke so ini section tricky juga sebab bahagian bawah sini dia ada dip so kalau ada dip once kau sudah clear itu itu terbelakang sampai itu bahagian yang ada dip itu terdepan mau tangkat pergi belakang tapi dengan new weight distribution ini nampak macam boleh oh oh easy peasy oke boleh tengok itu ini thread pattern original traxis canyon trail dia punya thread pattern dia lebih tight so meaning once itu tanah masuk sana dia tidak self-cleaning ini yang sudah karena modified tidak banyak tanah dia so dia hold itu ground lebih baguslah ini section a bit tight sebab ini kereta dia ini rig quite long quite long and then ini clearance dia cukup soft ada nih akar kayu tapi that's part of the fun thing about ini RC lah so ini dia terapi minda dia open up juga mau kontrol untuk cari laluan yang paling bagus mau kasih solve ini problem boleh jangan main timbak-timbak tapi tidak shock lah tiada gaya hilang seni dia ini ada akar-akar licin specially lepas hujan nih maka connect base arrangis di botaku ya ya meganis pasang yang ke Oke Yes Satu lagi atas licin Satu lagi atas licin Sini bahagian Root section Banyak licin Pasar-pasar lagi Oops Sini shot Yes So ini akar besar Kebanyakan Kalau yang modified Belly Drager Kontom sangkut sini Tapi Oke bah Side healing Side healing di akar Akar basah Let's go Let's go Jump Yes Yes Nice Nice Okay Last section Sudah nih Sampai di peak Taya belakang Hingi Okay so conclusion Senang hatilah Dengan ni setup baru Puas hati Suspension setup Cantik Tire mode pun Boleh rasa Demi difference And then Itu Weight distribution Senang sudah naik Itu section Yang Above 60 degree Gradient Sekarang kita turun Tengok apa macam Terbalik kah Tidak nih Kalau kepala yang berat Oke kita tengok Macamnya dia turun Sekarang Bolehkah Tidak Ada kayu Ada kayu Nice So ini Seksyen yang Paling technical Paling banyak Steep And then Tighten Pulley Tidak boleh timbak Tadi tuh Untuk recover Sebab Di sebelah ni Di sebelah ni Gaung Sudah 5 6 Paki Ga ni Jatuh Oke Kita Try mau Pusing awal Sikit Gali Yes Tetapnya Boleh Kena backup Sikit Biar bagi Tent Dia lebih Tight Yes Nice 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 Ini line Yang kita mau Safe Pumper safe Oke Ini lagi nih Ternyata Ternyata Terlampau berat Di sebelah Depan Nampaknya Nampaknya Memang betul lah Susah mau Susah mau turun Kalau Dia punya Depan terlampau berat So mungkin So mungkin Next adjustment Perlu edges Ini Suspension Seg Mungkin bagi di belakang Rendah Sikit lagi Sebab sekarang ni Di belakang Dia seg Dalam 40% Mungkin Kasih Kasih Drop Dalam Nada 20% Ya Jalan ni kali Mau jan Sudah Pulang Sudah ni Betul-betul Hujan Nasib Sepat Sampai rumah Kalau Tidak Mandi Oke Masa Untuk Cuci tayar Tidak Member YOu 1986 Terima kasih.